Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Cerita pria Jepang Mualaf yang berusaha menghapus citra negatif Islam melalui program Tetanggaku Muslim Kichiro Sugimoto telah memeluk Islam lebih dari 25 tahun silam Dia berusaha mengenalkan Islam kepada warga Jepang melalui program bernama Tonari No Muslim atau Tetanggaku Muslim Kichiro memimpin Ciba Islamic Cultural Center, CIK, di Masjid Nishichiba Masjid tersebut didirikan sekitar 2016 dengan sebagian donasi dari masyarakat di Indonesia Menurutnya, jumlah Muslim dari negara lain yang tinggal di Jepang dan orang Jepang yang masuk Islam meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir Dia merujuk perkiraan Hirofumi Tanada, Profesor Emeritus Bidang Sosiologi di Universitas Waseda, yang menyebut jumlah Muslim di Jepang sampai akhir 2020 lalu sekitar 2-30 ribu orang Peningkatan jumlah Muslim di Jepang mendorong berdirinya berbagai masjid dan musalah di sejumlah daerah di negara itu Salah satunya yang dikelola oleh Masjid Nishichiba Namun, Kichiro menilai tantangan perkembangan Islam di Jepang masih sama Salah satunya mengenai pendidikan bagi anak-anak Muslim dan juga anggapan orang Jepang terhadap Islam Ia mengatakan banyak orang Jepang hanya mengenal Islam melalui pemberitaan media sehingga dibutuhkan ruang untuk saling mengenal satu sama lain Cik pun membuat program Tonari No Muslim, Tetangga Kuya Muslim, program yang mengundang orang-orang Jepang non-Muslim yang diselenggarakan secara rutin oleh Chiba Islamic Cultural Center, Cik Kichiro Sugimoto mengatakan program ini alasan utama diselenggarakannya karena sebagian besar orang Jepang tidak memahami ajaran Islam yang sesungguhnya Mereka mendapatkan citra negatif mengenai Muslim melalui media Sebelum penyebaran virus corona mereka sering mendengar mengenai serangan teroris di London, Paris, dan Amerika pengeboman yang dikaitkan dengan Muslim, terangnya, dikutip BBC Jadi mereka memahami hal yang negatif tentang Islam Itu yang harus diubah Kami perlu menginformasikan kepada publik bahwa realitasnya berbeda ketika orang-orang Jepang berinteraksi secara langsung dengan Muslim diharapkan kemudian persepsi mereka dapat berubah terhadap Islam juga Muslim Peparnya lanjutnya Dia menjelaskan salah satu program perkenalan itu adalah tentang jilbab Menurutnya banyak orang Jepang sudah sering melihat orang berjilbab tetapi tidak ada kesempatan untuk membicarakannya Hanya menduga-duga siapa mereka Apa keyakinannya mereka Jadi kami memberikan kesempatan untuk berbicara satu sama lain Jelasnya Dalam program ini orang-orang Jepang non-Muslim akan mendengarkan pemaparan mengenai Islam Tambahnya Mereka juga berkesempatan berbincang-bincang dengan orang Jepang Muslim dan orang asing Muslim yang tinggal di Jepang Buk berramadhan undang non-Muslim Jepang Selama Ramadan Program undangan kepada non-Muslim di Jepang dilakukan setiap akhir pekan Seperti pada 2 April 2023 lalu Sekitar 20 hingga 30 orang Jepang non-Muslim dan Muslim dari berbagai negara yang tinggal di Jepang memadati salah satu ruangan di CCC Setelah pelantunan ayat Al-Quran, Sugimoto menjelaskan mengenai makna Assalamualaikum, ucapan salam bagi umat Islam Dalam sesi tersebut orang-orang Jepang bisa menyampaikan berbagai pertanyaan mengenai Islam Program yang berlangsung sekitar satu jam itu diakhiri dengan undangan berbuka puasa bersama Saat itu menunya adalah makanan Indonesia Selama Ramadan, buka puasa bersama di CCC menyajikan menu dari Muslim di berbagai negara secara bergiliran di akhir pekan Antara lain dari Sudan, Uzbekistan, dan Indonesia Terjemahan Al-Furan Bahasa Jepang Di akhir program Tetanggaku Muslim, dibagikan terjemahan Al-Furan dalam bahasa Jepang yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh orang-orang Jepang Sugimoto menerjemahkan Al-Furan ini bersama dengan pakar bahasa Arab selama dua tahun Terjemahan ini pertama kali diterbitkan pada 2019 lalu dan telah dicetak ulang sebanyak lima kali Ini merupakan Al-Furan dengan terjemahan yang mudah Setiap kali saya menyelenggarakan program ini saya memberikan Al-Furan ini secara langsung Lalu saya menjelaskannya dan orang-orang itu dapat membacanya, terangnya Kita tidak pernah tahu ayat mana dari surat-surat yang ada dalam Al-Furan yang akan memengaruhi pola pikir orang-orang Jepang non-Muslim, katanya Bagi Sugimoto ayat yang paling mengena adalah surat Al-Hujurat ayat 13 dan menjadi salah satu dasar untuk menjalankan program bagi orang Jepang non-Muslim Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan menjadikan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, terangnya Itu sangat bagus, kami semua anak Adam, bagaimanapun kita adalah keluarga lalu mengapa kita tidak saling mengenal Saya rasa ayat itu ditujukan bagi semua umat manusia, ungkapnya Selain di Chiba, program ini mulai diselenggarakan di sejumlah prefektur di sekitarnya seperti Tokyo, Saitama, dan juga di Osaka Menurut rencana pada tahun ini cakupannya akan dilaksanakan di berbagai prefektur di seluruh Jepang Tahun ini saya berencana untuk memperluas jaringan ini dari Hokkaido hingga Okinawa Insya Allah, saya akan menyampaikan ajaran Islam yang sesungguhnya, ujarnya Jadi saya seperti magnet untuk menghubungkan orang-orang Jepang setempat dengan Muslim, tandasnya Itulah tadi kisah perjuangan mualaf asal Jepang dalam menyebarkan Islam di negeri Sakura, Jepang Semoga dapat menambah ilmu serta iman Amin Allahualam bisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.